3, 2, 1, like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Terima kasih telah menonton! 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 alat tempurnya, alat peralatannya itu dibawa ke rumah masing-masing Pak, satu-satu, jadi satu rumah itu dua guru yang datang waktu itu jadi selama pandemi Alhamdulillah karena kami tahu begitu pentingnya motorik ini yang harus kita fokuskan dalam perusahaan pembelajaran jadi guru-guru ini tetap datang ke rumah masing-masing, iya seperti itu karena biar enggak dibiarkan gitu ya, tapi udah enggak sekolah, terus online juga kan biasanya orang bosan anak-anak sementara untuk orang tua sarannya kita harus gimana? saya ngeliat beberapa kali itu ada kebetulan di keluarga sendiri itu ya udah kalau anaknya online udah tinggal aja mau nonton aja gitu nanti anaknya kadang-kadang tuh dia sebelah sininya laptop ibu nggak dia lagi sekolah, sebelah dia pengen game gue ada sami kasih buat orang-orang tempat ini jadi memang selama pandemi ini mengubah kultur ya Pak, budaya itu aku bener jadi selama pandemi ini memang kita mengubah kultur budaya kita tadinya kita bersama anak itu, ya pokoknya itu untuk guru gitu ya selama ini memang mengubah, mau tidak mau suka tidak suka ya kalau dia tidak aktif ya kasihan anaknya nanti karena apa, itu tadi kita tidak bisa maksimal juga kan dengan guru ini tadi sehingga peran utama orang tua disini betul-betul menggantikan peran guru juga gitu dan tantangannya itu kebesar ibu, kalau ibu sendiri gimana Bu? ibu juga orang yang bekerja, anak juga ada tiga, online pula lagi di rumah gimana Bu? gimana triknya ibu yang terhadapinnya nih Bu? bagi waktunya sebenarnya kalau saya ini alhamdulillah kalau kolaborasi ya Pak kalau kita kan karyawan diatur waktunya sama perusahaan gitu ya alhamdulillah karena partner hidup pendamping ini bisa flexible timer di rumah bisa jadi teman, bisa jadi guru privat anak-anak oh oke merangkap merangkap ya merangkap jadi sebenarnya kerja sama sih Pak iyalah ya harusnya berbagi ya Pak tapi jangan diturut yang kayak gini cuma ada satu disini nanti cari di tokopedia kan ini kan susah kan ini kan ada yang cuma satu, setengah itu aja kan yang kayak begini kalau mau suami yang di rumah, nah suruh begini suruh jadi guru juga jangan promosi itu ya Pak nanti jangan biasanya kita ada nomor IG yang gini gak ada nomor IG bahaya itu kok tadi mau ditanyakan gak Bu? boleh diponanya sama anak-anak ade-ade sampai yang mana nih? yang nomor satu dulu yang paling tua dulu deh Siva ya oke Kak Siva Kak Siva sekarang udah mulai sekolah udah satu mingguan ya? udah berapa? udah 2 minggu udah 2 minggu ya apa sih yang dikangenin sama sekolah kan selama satu tahun lebih tuh dari itu biasanya gimana? main semua main semua main ya terus gimana pertama kali ketemu teman-teman kangenannya gimana tuh? ya say hi gitu masih pada kenal kan pake masker kan? pada kenal juga ini siapa ya? ini siapa ya? ini siapa ya? ganteng temannya udah beranggokan semua abel yang pake masker kan gak kelihatan ya? banyak sahabatnya Kak Siva banyak sahabatnya di sekolah banyak pada kangen gitu gak gimana? ketemu pertama tuh gimana? ketemu pertama sama temen-temen di sekolah oh gitu ya ini syaaf sama gitu karena bagaimana sker ya? ada yang tak kekurus ada yang agak besar ya berubah ya terus apa yang dirasain? kangen? ketemu temen-temen ya? penuh seneng ya? satu hari biasanya berapa jam? ini SD ya? aku sekolah? SD 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 tapi cewek semua ya biasanya kalo gak cewek tuh lebih rajin ya kan? bantuin terus bersih-bersih itu juga gak sih akur-akur banget ribut-ribut banget gitu kalo cewek gitu kan? iya terus ada pembagian tugas gak? ini kan bertiga di rumah bagian tugasnya apa? ada bareng-bareng semua jadi cuci piring kalo dia makan cuci dong piringnya yang dibiarin gitu gak sih? gak aja mereka bareng-bareng oh bareng-bareng jadi yang adinya yang bagian masukin piring kakaknya yang merintah kalau cuci piring sekali-kali kayaknya jarang ya nak? jarang biasanya kita ini kasih tanggung jawab di kamar oh kalau masing-masing menunggu iya palingnya kan itu area-nya mereka iya kalo yang nomor dua siapa nomornya? Ola 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 gimana? udah masuk sekolah lagi? udah kelas apa? kelas empat oh kelas empat badannya gede ini adeknya yang nomor dua ya? foto kopi mama oh iya iya lho iya lho nah ini sekecil sekecil sekecilnya gak bisa diem udah sekolah belum? ayo siapa nomornya? udah seberapa nomornya? eh hehehe sekolah ini? hehehe 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 sekolah ini dong sekolah Siona tadi kan pasti penasaran tuh Siona apa tuh artinya? hehehe Siona siapa yang jelasin ya? siapa yang jelasin ya? Siona tuh singkatan ya iya jadi sebenarnya nama Siona ini sudah cukup lama kami pakai di keluarga terutama pas mamanya mau mandilah anak-anak bertiga ini jadi biar cepet ya Siva Ola Naura jadi Siona Siona tapi dibalik itu sebenarnya punya value sendirian sendiri jadi kayak S nya itu sinergi jadi kita bersinergi baik di internal maupun yang di dalam baik guru-guru maupun dengan orang tua kemudian Y nya itu yielding yaitu menghasilkan karya-karya yang berprestasi value nya begitu terus S-Y-I I nya itu integritas dalam hal ini mungkin 3 hal yang penting dalam integritas ini adalah komitmen yang tinggi komitmen kejujuran dan satunya adalah apa itu apa bu bu bantu bu apa bu i nya dan ini i nya bu melakukan sesuatu yang terus-menerus pak terus-menerus pak kontinual 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 dan dan S-Y-I-O-O, open minded wak. open minded wak, kalau memang itu wak, ikutin berkembangan dong. N nya no excuse, jadi tidak ada alasan, semua pasti ada solusinya. tidak ada alasan bilang gak bisa, semua pasti bisa. dan yang terakhir tanya adalah action, jadi kita melakukan sesuatu yang lebih positif, guna untuk menciptakan pendidikan, kalau gak ada action wak, ini dong, hayalan doang. jadi Siona itu penduduknya seperti itu wak. Siona, ibu-ibu daftarin sekolah-sekolah. Siona School, jangan lupa. berapa muridnya wak, kalau bisa, kalau normal, dalam kondisi normal. jadi kita memang membatasi kuota pak selama pandemi ini, di 40 wak. 40 lah ya, kualitas doang yang paling utama kan. itu semua ya, 40 total? iya, 40 total. jadi selama pandemi ini, kita bagi dalam sesi. ada yang pagi dan siang, seperti itu. sesuai dengan anjuran pemerintah. dan memang di sekolah TK ini, orang tua sangat berharap selama pandemi itu, pak kapan bisa masuk, kapan bisa masuk. orang tua pengen ketidak merdeka. karena yang namanya mendidik anak di usia balita seperti ini, kan tuntutan yang lebih besar. extra sabar, pak. ada dengan waktu di SD ya. jadi gerbang utama TK pendidikan adalah, dan saya memilih sekolah paut ini, karena basic banget untuk pemerintahan karakternya. dan ini kan sekolah udah lama kemarin pandemi libur, nah terus udah masuk lagi, tapi masih di kondisi yang masih pandemi gini. banyak kan pro kontra dari ibu ibu para orang tua, kalau di kan, ntar masuk, dipaksain masuk, tapi masih pandemi, takut kan. yaa, kayak bingung kan. kayak bingung kan. yaa, bingung. takut kan. karena anak kecil kan misalnya, nanti jangan gini ya, jangan gini. takut kan disana kan, udah gapapa temen-temennya kan kita ga tau. yang pertama yang kita lakukan adalah kelengkapan administrasi dulu. yaitu surat edaran dari ibu Miwati. oh yaa. itu kita share dulu ke guru. yang menyatakan bahwa sekolah tatap muka terbatas ini, sudah diizinkan. diizinkan. dengan catatan. akhirnya 25 persen. iya. kehadiran. kehadirannya dulu. jumlah dari kuotanya. seperti itu. yang kedua, protokol kesehatan tentunya. tetap berjalan. iya. dan alhamdulillah kami juga di sekolah itu, juga menyediakan bilik campur juga. jadi, eh, setiap siswa yang datang, pengantar cukup di depan gerbang aja, dan murid langsung disambut oleh guru, untuk mengikuti proses protokol kesehatan. dan duduknya pun kita berjarak. jarak. iya. jadi sudah kita atur semua. sesuai protak. iya. prokesnya. iya. Kak Nola. Kak Nola sendiri sekarang, udah berapa lama sekolah sama Kak Putri? iya. iya. padanya. iya. iya. kalau Kak Nola itu bener Kak Putri yang salah. iya. nah terus kan misalnya kalau, apa, pandemi, bangunnya siang. enak aja kan? siang. nah, pas udah mulai sekolah nih. nah, gimana sih? hari pertama sekolah gimana? terlambat gak bangunnya? iya. semangat atau malas? coba ayo. jadi gini, mungkin apa ya. mamak, itu dulu sama Tante Naya. jadi kami kasih motivasi tuh. gini apa, beberapa, dua hari, satu hari sebelum masuk kan kita jalan tuh, beli perlengkapan. karena mereka kan harus, kan salah satu SD swasta Islam yang ada di sini ya. iya. kita beli sendal jepit, kita beli tas untuk dia bawa gitu. iya. nah, jadi pas di jalan tuh kami menceritakan, jadi, karena kan harus ada modeling kan. iya, bener. menceritakan papa dan mama gitu. jadi papa itu kalau mau nanti masuk sekolah, itu biasanya semangat gitu. jadi rupanya sepanjang perjalanan di mobil itu, diberi. diberi sugesti. jadi misalnya contoh, kayak masuk ke toko buku gitu. itu bukannya papa mama yang sibuk, pokoknya taunya papa mama apa yang dibutuhin. kakak sama ade. ya. dan itu bener-bener dipraktekin. oh, itu bener-bener. tapi ya kan kalau orang tanya psikolog ya. udah tau ya, udah tau. jadi kata papanya kan kebetulan ade lagi tidur di mobil, jadi mamanya gak turun. udah papa tadi cuma tinggal bayar aja mereka yang mau milih sendiri. kemudian subuh yang biasanya, kan gadget kan juga kita bataskin. dan sebenarnya lebih keperlakuan reward punishment itu penting. jangan salah lho om, pulang dari sini ada reward. oh gitu. oh gitu. oh 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 oh. duh, keren ya. oke. jadi bukan karyawan aja, jadi di rumah reward punishment punishment. ditelapkan lah ya. betul. jadi misalnya kayak mereka, kan kalau ini kan suka, kalau mungkin bahasa parentingnya mungkin kayak tantrum gitu ya. oh iya 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 iya. dia jangan ngukukubin itu loh. dede gak bisa yang dicerasin. oh iya iya iya. misalnya dia coret-coret tangannya. ih coba liat gambarnya gitu misalnya. wah kok gak jelas ya bagus dede gambarnya di kertas yang putih. hmm jadinya gak marah. oooh. gambarnya diputih ya. ya. oke. harus ada penjelasan. ya betul. agak beda sih pak kalau cara penyampaiannya. soalnya kemaren nih, kemaren saya ke pasar minggu kan. nah terus coba, ada kan yang menggambar-menggambar itu loh bu. saya baru dateng nih duduk. ada anak kecil yang gambar kupu-kupu. saya bilang gini, wah cantik ya walaupun belepotan pak. wah cantik bagus sekali. nah ibunya dateng kan. dia bilang gini, eh kok kamu gambarnya jelek loh. gini-gini. langsung saya dede gitu. harusnya gak boleh. harusnya gak boleh. dan itu kan banyak temen-temennya. gue pasti malu kan. nah itu tadi. makanya beda ya cara penyampaiannya. ya beda ya. ibu-ibu nonton ini. biar banyak dapet ilmu. cara parentingnya dari mulai. sebenarnya mungkin kalau ngurus anak tuh gak capek-capek. asal tau aja. iya. jadi gak rempok-rempok amat. buktinya, dimana ada orang tua yang gak rempok pada saat anaknya mau mulai sekolah. pasti. iya kan. tapi mereka hebat. langsung. hari pertama. iya kan. kakak yang bangunnya siapa? iya. kakak yang bangunnya siapa? gantinya masih. iya iya. seberapa terganggunya sih. anak-anak ini udah biasa gak sekolah. kemudian dia harus kembali lagi tanpa muka. iya. kok biasa santai gitu kan. iya. secara psikologisnya. mereka ada. terganggu gak boleh. kalau secara psikologis. iya misalnya juga. iya iya. itu pasti Trent. iya 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 iya. iya, uhh. iya 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 iya. iya iya aduk begini diranda bilang. iya 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 iya. gak apa-apa bu. yang penting suami dengerkan. sebenarnya, pasti terganggu. jadi misalnya kayak, mereka kan yang, biasa usia umat dan bermain2ıyla dengan teman2liga riadup crisis. di rumah gak ada siapaup. di rumah sih kaya atau siapa. misalnya kedua orang tua bekerja gitu. Padahal di kembang anak di usia-usia ini dia butuh teman sebaya kan, pasti pelariannya dia akan, kenapa sekarang masalahnya kan gadget-gadget begini, karena dia merasa dia nyaman bermain gadget gitu, akhirnya dengan bermain gadget itu kan dia jarang bertemu orang lain dan itu menimbulkan kecemasan kalau dia bertemu orang lain, kecuali di sugesti tadi, jadi kalau kami itu selalu ada reward punishment itu kita terapkan, jadi bukan hal-hal yang besar, tapi hal yang simpel, tapi es krim aja itu sebuah reward untuk mereka, jadi sebenarnya sulit atau tidak memulai hal yang baru pasti sulit karena mereka perlu adaptasi lain, karena waktu 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu bukan waktu sedentar, udah jadi kebiasaan baru, tau gak rewardnya apa, coba apa itu rewardnya, kita itu sebagai orang tua harus ikutin alat millennial ya, oh iya betul, mau gak di beliin sepatu, baju ini, gak mau anti mana, gak mau dia suka, mamanya di Jakarta, mau gak di beliin ini, gak mau maunya cuma satu, apa itu om? coba dijawab sama-sama apa itu satu, dua, tiga untuk, top up game anah ingin any cas ini lah beri pada malu lagi penapa yang mana lagi penapa tuh biar naik apa levelnya apa ya push rank ya ya itu kita masih ada yang satu nih ngomongin soal anak-anak itu nggak jauh dari cita-cita iya kan cita-cita dari ketiga kakak dulu ayo apa kakak dulu kalau besar mau jadi apa kenapa ayo kenapa aku jadi psikolog ayo biar kayak normal ya karena udah gampang udah ada semuanya udah tahu tempat buat lainnya udah ada ya sudah lengkap ya tapi yang jelas kamu punya tempat untuk lainnya nanti itu udah pasti itu ya kan kalau kakak nolak iya sama aja iya juga ada psikolog yuk kalau ada mau jadi apa ntar om tebak om terangdu psikolog ya dokter karena depan sekolahnya depan sekit kan kakak banyak tuh mau dokter apa nih nanti spesialis apa dokter apa dokter apa dokter 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 anak dokter anak tapi kayaknya nanti sabar deh cocok kan jadinya dokter anak dokter anak cantik ya nah eh oh iya bener tamu kita luar biasa bawa giveaway iya bener tamu kita yang bawa giveaway nya nih jadi ada jersey Nike buat kalian yang komen terbanyak terbaik terunik yang share terbanyak ya jangan lupa nanti ada giveaway tuh ada giveaway kita kirim nanti pokoknya komentar dari Siona School terima kasih pak udah dateng ibu terima kasih semuanya terima kasih kakak kakak ok ok dong ok soampan khabat channel kan PACM What we are kita tadi udah ngobrol banyak yang bisa kita dapat disini Bahwa Jadi orang tua Tidak cukup hanya Memberikan sanksi dan disiplin Tetapi anak kita Butuh kita juga menjadi sebagai temannya Bukan hanya memerintah Tapi kita tahu apa yang diinginkan Sama mereka Apa yang mereka butuhkan Dan jelas mereka butuh teman Butuh tempat untuk bisa bicara jujur Ketemu lagi kita Di channel-channel yang berikutnya Partangin terus di channel-channel Channel-channel Kasi sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, unsubscribe Dan nyalakan juga notifikasinya